Intro Salam lesari bagian penutupan sosial Ketemu lagi di pembelajaran virtual kemitraan Tentang pengembangan usaha di penutupan sosial Jadi kita sampai di materi ketiga sesi kedua Tentang kalau tadi kita sesi pertama kita bicara tentang karakteristik produk unggulan Kedua materi kedua ini kita akan bicara tentang pasar Jadi tentang bagaimana memetakan produk tersebut di pasar Jadi ini mungkin gambar yang nanti akan banyak kita bahas Jadi pada intinya pasar itu ada pelaku langsung Jadi pelaku langsung itu ini Siapakah pelaku langsung itu Pelaku langsung adalah aktor yang dilewati barang Jadi kalau kita jual barang mungkin lewat Tenggulak Desa Itu aktor pelaku langsung Barang kita jual kopi misalnya Green bean, kopi beras Ke Tenggulak Desa Nanti Tenggulak Desa ke Tenggulak di tingkat kecamatan Jadi kopinya dari kita Ke Tenggulak Desa Tenggulak Kecamatan Tenggulak Kecamatan mungkin ke pengolah di Kabupaten Jadi kopinya ikut ya Kabupaten ke eksportir Eksportir jual keluar Mungkin ke retailer Sampai ke konsumen Dari kita sampai konsumen itu disebut pelaku langsung Dimana kopi itu menewati kita Tapi pemain pasar gak cuma itu Pemain pasar ada yang namanya pendukung Yang membuat kopi ini bisa bergerak dari kita Ke pedagang tingkat kampung Pedagang kecamatan Pedagang pengolah Kabupaten Eksportir Retailer Ke konsumen Ada pemain di luar itu yang mendukung ini Atau menghambat bisa jadi Misalnya apa Pedagang Kabupaten Ketika membawa kopi ke eksportir Misalnya Dia butuh namanya Truck Ada Orang yang menyediakan jasa transportasi Eksportir ngirim barang Mungkin pakai kontainer Ada MKL disitu MKL penyedia jasa transportasi Ini disebut pelaku tidak langsung Yang mempengaruhi jalannya Perdagangan kopi Dari kita sampai ke Pembeli di luar negeri sana Jadi kalau tidak ada MKL Tidak ada Persewaan truck Kopi ini gak bakal bisa sampai sana Kan seperti itu Ini disebut dengan aktor tidak langsung Jadi Ini yang Membuat namanya Aktor tidak langsung Fungsinya selain tadi Contohnya di logistik ya Tapi mungkin ada yang memberikan Jasa on farm Jasa on farm itu jasa yang berkaitan Dengan budaya kopi Misalnya Petani Gurem ya Orang yang bekerja di kebun Tapi tidak punya tanah Itu termasuk jasa on farm Kemudian misalnya Yang berkaitan dengan Pembiayaan Pembiayaan disini Misalnya Kur Jadi Bank-bank yang menyediakan kredit Mungkin ada BMT disitu Yang menjediakan perdagangan Kopi Jadi Ada banyak Lembaga yang sebenarnya Tidak Dilewati Kopi Tetapi dia Tetapi dia Kalau tidak ada dia Mungkin Jalurnya Kopi ini Arus kopi ini Bakal terganggu Ada yang ngasih Pengembangan keahlian Misalnya Teknik budidaya yang baik Atau teknik Kalau di retailer Teknik Di pengolahan Misalnya Di petani Dan pengolahan Teknik yang berkaitan dengan Kita cita tentang Pengolahan kopi Ada macam-macam Dari yang Natural Ada Semi wash Ada Full wash Ada lagi Macam-macam yang baru Jadi Itu Just pengembangan Keahlian Jadi ada Ada banyak Aktor sebenarnya Yang membuat Kopi ini Bisa Berjalan di Pemain langsung Yang di inti ini Tetapi juga Selain itu Selain aktor Langsung Petani Sampai konsumen Aktor tidak langsung Yang mempengaruhi Perdagangan Pembiayaan Logistik Ada sistem pendukung lain Yang berkaitan dengan Kebijakan Jadi ada Kebijakan Perdagangan Mungkin Kopi itu Sangat Dipengaruhi oleh Kebijakan Perdagangan Tidak cuma kopi Banyak sekali Produk-produk Komunitas Sasi Hutan Yang Sangat Terpengaruh Oleh Kebijakan Di Perdagangan Misalnya Yang paling Santr Rotan Rotan itu Ada Larangan ekspor Jadi Rotan mentah Tidak Rotan Bahan baku Tidak bisa Diekspor Tengkawang Juga seperti itu Karet Juga seperti itu Jadi ada Yang berkaitan dengan Larangan ekspor Ada yang berkaitan dengan Sistem tarif Ada yang Berkaitan dengan Biar keluar Ini sangat Mempengaruhi Bisa saja Menghambat Bisa saja Membantu Mendorong Perdagangan Itu terjadi Selain Kebijakan Juga ada Yang berkaitan dengan Program Jadi ada Program Yang Mungkin Pemerintah Punya Program Misalnya Pernah ada Program Untuk Perbaikan Kualitas Untuk Kakao Misalnya Ada Program Peremajaan Tanaman Karet Jadi Program Logam Ini Bisa Mendukung Kegiatan Perdagangan Di level Inti Ada Standar Standar Itu Kaitannya Dengan Sebenarnya Perdagangan Yang berkaitan Dengan Hubungan Bilateral Beberapa Negara Standar Yang Paling Penting Tentu Saja Misalnya Di Kayu Itu Ada Standarnya Sendiri Bagaimana Pengolah Tuan Saya Dikopi Apalagi Punya Standar Yang berkaitan Dengan Mutu Kelestarian Dan Sosial Yang Banyak Dipakai Kelestarian Itu tentu saja Organik Baik Itu Standar Yang Diciptakan Oleh Pemerintah Mandatori Misalnya Kayu itu Mandatori SPLK Standarnya Atau Standar Yang Dibuat Pihak Ketiga Misalnya FSC Itu Standar Juga Yang Bisa Mempengaruhi Kenapa Demikian Misalnya Walaupun Sudah Punya SPLK Tetapi Seringkali Kalau Tidak Ada Standar Pihak Ketiga FSC Misalnya Tidak Bisa Juga Jual Keluar Kan Seperti Itu Ini Mempengaruhi Perdagangan Jadi Kira-kira Begitu Ada aktor Yang Namanya Pertama Aktor Langsung Terus Kedua Aktor Tidak Langsung Yang Mempengaruhi Langsung Mempengaruhi Langsung Dari Inti Ini Jadi Ada Transportasi Logistik Informasi Jasa On Pembiayaan Pemasaran Pembangkarian Teknologi Ada Aktor Level Ketiga Itu Yang Tidak Langsung Mempengaruhi Ini Semua Dalam Bentuk Kebijakan Aturan Program Dan Standar Ini Yang Disebut Dengan Pemetaan Pasar Kemudian Kalau Kita Lihat Kita Akan Coba Ke Pelaku Langsung Pelaku Langsung Biasanya Seperti Ini Jadi Kalau Kita Kaji Seringkali Ada Rantai Pasar Itu Bermacam Macam Ada Pedagang Yang Juga Berfungsi Sebagai Pengolah Yang Melakukan Kegiatan Nilai Tambah Jadi Sebenarnya Yang disebut Dengan Rantai Itu Tidak Sesederhana Ini Jadi Bisa Macem Macem Bisa Macem Bentuknya Juga Misalnya Sama-sama Kopi Di Satu Tempat Di Tempat Lain Bisa Macem Bisa Bisa Berbeda Nanti Nanti Kita Lihat Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Jalur Supply Atau Saluran Distribusi Jadi Dari Kita Sampai Ke Konsumen Itu Namanya Saluran Distribusi Saluran Distribusinya Bisa Saja Tidak Satu Bisa Saja Banyak Jadi Bisa Lewat Sini Bisa Lewat Sini Bisa Lewat Sana Nah Itu Kita Pahami Itu Semua Jadi Misalnya Ada Yang Dari Produsen Pedagang Langsung Ke Konsumen Jalur Satu Ada Produsen Pengolah Pedagang Konsumen Ada Produsen Pedagang Desa Seperti Tadi Pengolah Di Pengece Dan Konsumen Jadi Ada Banyak Sekali Jalur Distribusi Yang Membuat Produk Itu Sampai Secara Fisik Dari Kita Sampai Ketangan Konsumen Lalu Apa Yang Membuat Itu Bekerja Di Setiap Aktor Langsung Itu Ada Yang Namanya Perminta Dan Penawaran Ini Logika Umumnya Bahwa Dari Petani Ke Pengumpul Desa Ada Perminta Penawaran Dari Pengumpul Desa Sampai Ke Pengumpul Kecamatan Ada Perminta Dan Penawaran Yang Diminta Pengumpul Desa Dengan Pengumpul Kecamatan Bisa Jadi Berbeda Bisa Jadi Sama Jadi Kita Harus Pahami Itu Kalau Kita Mau Ke Pengumpul Kecamatan Sama Enggak Spek Yang Diminta Dengan Pengumpul Desa Intinya Ada Permintaan Disitu Mintanya Seperti Ini Kita Bisa Enggak Memenuhi Pembina Itu Dengan Melakukan Penawaran Kalau Terjadi Perminta Dan Penawaran Cocok Itu Yang Disebut Dengan Pasar Nah Ini Jalur Saluran Supaya Jadi Seperti Tadi Supaya Itu Bisa Lewat Sini Bisa Lewat Sini Bisa Lewat Bertingkat Sama Sama Kopi Misalnya Kopi Ada yang Bertingkat Ada yang Langsung Diterima Ke Misalnya Pengolah Sini Jadi Kita Harus Paham Lewat Sini Apa Lewat Sini Enaknya Sering Seringkali Kasusnya Bisa Saja Ada Banyak Disini Jadi Ini Disebut Jalur Jalur Supply Ini Contohnya Berapa Jalur Supply Coba Kita Lihat Dari Produsen Sampai Ke Pengolah Saja Ini Contoh Coklat Di Rampung Jadi Coba Kita Lihat Ini Satu Dua Tiga Empat Secara Umum Ada Empat Contoh Kita Lihat Jalur Supply Pertama Efisien Petani Langsung Ke Processing Di Surabaya Sementara Jalur Ke Empat Itu Bertingkat Ada Pengumpul Tingkat Desa Ada Pengumpul Kejamatan Pengumpul Kabupaten Eksport Jadi Ini Lebih Tidak Efisien Dari Sini Tapi Apakah Ini Lebih Baik Belum Tentu Tergantung Permintaan Penawaran Tadi Kita Harus Pandai Pandai Melihat Itu Dia Kalau Kita Lewat Langsung Ke Processing Surabaya Apa Yang Dia Minta Bisa Gak Kita Memenuhi Permintaan Itu Bisa Saja Kuantitasnya Banyak Terus Kemudian Kualitasnya Bagus Sudah Disortir Keringnya Sekian Persen Nah Itu Kan Kita Bisa Gak Sementara Kalau Kesini Dari Petani Ke Pedagang Desa Dia Gak Minta Terlalu Repot Dia Mintanya Pokoknya Lu Punya Barang Kau Bayar Tapi Mungkin Harganya Gak Terlalu Baik Jadi Seperti Itu Ini Contoh Di Flores Jadi Mirip Mirip Juga Dengan Di Lampung Ada Banyak 1 2 3 4 5 6 7 Jalur Supply Kemudian Kita Harus Tahu Salon Mana Yang Berkembang Mana Yang Hilang Jadi Dengan Ini Yang Trendnya Lagi Naik Yang Mana Kita Bisa Masuk Ke Trend Yang Yang Trendnya Jalur Supply Bakal Hilap Yang Mana Kita Masuknya Ke Jangan Masuk Ke Jalur Supply Yang Sedang Turun Ada Kemungkinan Akan Hilang Jadi Itu Kunci Kemudian Apa Masalah Kita Yang Paling Kritis Untuk Masuk Ke Jalur Supply Tersebut Misalnya Ini Adalah Jalur Supply Yang Sedang Baik Ini Jalur Supply Yang Kemungkinan Bakal Turun Karena Panjang Disini Ada Sedang Naik Juga Koperasi Lebih Adil Kita Masuk Mana Kesini Kesini Kah Kesini Kah Jadi Seperti Itu Kemudian Bisa Nggak Kita Punya Nggak Kemampuan Kita Untuk Bisa Masuk Kesitu Kalau Kalau Punya Kalau Tidak Misalnya Interversi Apa Kita Harus Ngapain Supaya Kita Bisa Masuk Kesini Apa Yang Harus Kita Perbaiki Mungkin Produksinya Ditambah Pengeringannya Diperbaiki Sortirnya Dilakukan Seperti Itu Jadi Itu Mungkin Sebagai Contoh Sebagai Tentang Peta Pasar Kita Akan Dalami Lagi Nanti Sampai Bertemu Di Sesi Berikutnya Salam Slab